Halo teman-teman selamat datang di channel youtube saya Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang disebut dengan istilah human magnet gitu ya Nah human magnet itu kayak sekelompok orang yang tipe-tipe tertentu yang menarik buat nasi sis gitu Apakah kalian termasuk demikian atau enggak gitu kan Nah kalau human magnet itu pasti ada hubungan namanya aja magnet Jadi ada hubungan tarik-menarik atau ketertarikan gitu ya Yang seakan-akan kayak diatur semesta gitu atau ada yang ngatur gitu Tapi ya masa sih apa benar juga kita kan juga enggak tahu gitu ya Nah walaupun di dalam video ini aku akan membahas secara umum gitu ya Inilah tipe-tipe orang yang menjadi human magnet bagi narsis sis gitu ya Yang nomor satu yang pertama Yang mungkin aku juga sering sebutin gitu ya Yang mungkin karena nature juga dari kehidupan dari kecil Dari pola parenting dari pola asuh yang diterima Yaitu manusia atau orang yang memiliki orang tua narsis sis Ya terutama scapegoat child gitu ya Ini kan bisa terjadi tanpa disadari gitu Karena diperkenalkan dengan pola narsis sisik orang tuanya sejak kecil Ibarat kayak punya warisan atau bawa legacy yang harus tetap ada label kata hati-hati Memiliki potensi menjadi human magnet bagi seorang narsis ketika nanti dia dewasa gitu ya Dari kecil udah dimanipulasi Dari kecil diperlakukan gak adil Dari kecil banyak perasaan yang ditahan, diganti, di repress Dengan hal-hal yang gak relevan dengan realitasnya gitu Jadi kayak pola parentingnya susah menjadi diri sendiri anak ini gitu Ketika udah bertemu dewasa bisa rentan mengenal arti cinta yang salah Baiknya orang tuanya sering bilang sayang Tapi sebenernya perlakunya abusive Orang tua kan selalu sayang sama anak Tapi sebenernya yang dilakuin semua egois dan hanya untuk image Orang itu selalu, orang tua tuh selalu memberikan yang terbaik loh untuk anaknya Padahal jarang banget mengutamain kepentingan anaknya duluan di atas kepentingannya gitu Jadi itu akan menjadikan akibat yang fatal yaitu cognitive dissonance Yang akut dibawa terus dari kecil sampai dewasa kan Nah, untuk teman-teman yang Kalau saya nyebutin istilah gitu ya Seperti cognitive dissonance Mungkin teman-teman bisa nonton Ada video yang juliannya cognitive dissonance Supaya kalau saya nyebutin istilah Kalian ngerti dan paham dan di frekuensi yang sama gitu ya sama saya Nah, orang ini, scapegoat atau anak yang memiliki orang tua narsisis Rentan masuk dalam hubungan dengan narsisis ketika menginjak usia ya masa-masa pacaran gitu ya Karena kalau ketemu narsisis, ketemu love bombing, dimanipulasi Akan ada kayak trauma yang nggak selesai gitu kan Kayak, oh cinta tuh yang begini tuh Oh, yang selama nih orang tuanya ngomong cinta-cinta-cinta yang abusive itu yang kayak gini Oh, cinta tuh yang bingung Cinta tuh yang jungkat-jungkit Cinta tuh rasa gunda, sakit Terus dinetralisasi dengan membentuk apa ya Anak ini kayak punya Apa ya, dalam tanda kutip ya Private hell gitu Kayak kasihan banget gitu Kayak udah berlatih sepanjang hidupnya dari kecil Trauma yang nggak selesai Akan mengundang narsisis person lain Dan akhirnya anak ini yang menjadi people pleaser ya Karena nggak tahu dan nggak pernah diajarkan di pola asuhnya tentang batas-batas yang sehat gitu ya Jadi itu yang pertama yang menjadi rentan dalam human magnet terhadap narsisis Kemudian yang kedua Ya tentunya empath, orang yang memiliki rasa empati Tapi kadarnya banyak, kadarnya berlebihan gitu ya Berpotensi menjadi human magnet Karena empath pada dasarnya itu kan suka melayani orang lain Peduli banget Kayak misalkan suka ngambilin orang Care, melihat kebutuhan orang lain Stand by Fast response Suka menolong orang lain Nggak enak kalau menolak Apa ya, people pleaser Memposisikan diri selalu mengelamakan kepentingan kalayak Kepentingan bersama Kepentingan orang lain Dimana memang bagus banget Memang positif banget Dan sangat menjadi orang yang baik gitu ya Nah cuman memang kalau berlebihan gitu ya Rentan untuk menjadi human magnet bagi seorang narsisis gitu kan Memang ada kadarnya kan narsisis misalkan orang yang udah memang disorder Kemudian yang kedua Narcissistic person ya Itu orang yang memiliki traits narsisis Tapi belum disorder Karena spektrum kan Kemudian orang-orang kategori normal Dan orang-orang yang memiliki empath berlebihan Jadi kayak empathetiknya itu Banyak banget gitu Sampai melupakan mungkin kebutuhan diri sendiri Itu bisa rentan menjadi human magnet bagi narsisis Kemudian yang nomor tiga Orang yang menjadi human magnet bagi narsisis Ya simple sih Mungkin orang yang mudah luluh Atau mudah ibah Dengan mencerita Mendengarkan cerita-cerita yang sedih gitu kan Nah lalu akhirnya Orang ini ditambah punya vibe Vibe apa? Vibe pengen jadi pahlawan Pengen jadi penolong Pengen jadi penyelamat dan heroik gitu ya Orang yang merasa dirinya Menjadi lebih baik Dan bangga Kalau bisa menerang orang lain Dimana tentunya ya bagus banget gitu ya Nah memang ada orang yang Merasa prestasinya itu Bagaimana dia bisa berharga di mata orang lain Bisa berguna untuk orang lain Dimana ini Bagus banget ya Kita juga butuh lebih banyak orang seperti ini Cuman memang Punya potensi menjadi human magnet bagi narsisis Narsisis stick story Kayak misalkan awal-awal hubungan narsisis Sering cerita tentang keluarganya Tentang mantan-mantannya Ya tentu aja dia pasti jadi korban-korban-korban gitu kan Tentang Gimana sesedi dia Ditinggal mantannya Ya pengalaman badi gue Mantan gue sering cerita Wah gimana mantannya tuh Tinggalin dia Nyelingkuhin dia Kemudian ada Dia juga selalu Mendapat perhatian yang kurang Blah-blah-blah Dan akhirnya ya Ketika ketika menengar gitu Fasalah bombingnya Masa awal Kita akan tergiur untuk menolong dia Untuk menjadi penyelamat Untuk menjadi heroik gitu ya Kalau misalkan Kita dengar cerita Yang orang itu cerita Kayak menjadi orang yang paling kasihan sedunia Dan kita luluh Atau mudah iba Ya tentu bisa menjadi human magnet dong Bagi narsisis gitu kan Nah selanjutnya yang nomor empat Apa ya Yang menjadi human magnet Bagi narsisis Yaitu orang yang mudah memaafkan Gampang maafin Gampang lupain Gitu ya Sebenarnya bagus juga Tapi harus ditambah Yaitu kita juga harus belajar Dari pengalaman dong Gitu ya Karena kalau yang gampang maafin Gampang lupain Tapi gak belajar dari pengalaman Bisa rentan Terhadap hubungan yang narsisistik Tradesnya tinggi Bisa bahaya Bisa stuck bertahun-tahun Akhirnya kasihan Kalau kita maafin orang yang tepat Orang itu akan bersyukur Dan merubah perilakunya Menjadi lebih baik Tapi bagi narsisis Maaf itu bisa disalah artikan sebagai Apa ya Kayak surat izin gitu ya Kalau udah dimaafin Berarti boleh diulang-ulang lagi dong Nanti kan bisa dimaafin lagi gitu Ya memang akhirnya menjadi Keblinger gitu ya Kalau kita maafin Terus tapi Maaf itu Take it for granted Tidak dihargai maafnya Akhirnya Kita malah menjadi korban narsisis Gitu ya Secara Ajaran positif Memang kita diajarin untuk saling memaafkan Itu adalah The right thing to do Bener Cuman kalau lebih bagus Kita combine Forgiveness Atau maaf Ditambah Kebijaksanaan Atau wise Gitu ya Supaya kita Tidak menjadi korban Bagi seorang narsisis Gitu kan Kemudian yang nomor 5 Nah human magnet itu Apa ya Orang yang mungkin Sangat positive thinking Positive thinkingnya itu Banyak banget Gitu ya Nah kalau positive thinking Ditambah kurang berhati-hati Ditambah Gak tahu Tentang Narsisis Cik personality disorder Gak tahu Sebenarnya ada narsisis Dan mungkin juga Belum tahu Atau belum pernah Punya kesempatan Tentang edukasi Pre-health topic ini Gitu ya Ya jadi Takutnya jadi Cuman mudah dimanfaatkan Gitu kan Nah orang-orang Yang nomor 5 ini Kategorinya Itu punya filosofi Kayak gini Mungkin kalian sering Dengar gitu ya Semua orang tuh Diciptakan baik Semua orang tuh Punya hati yang Murni Kebaikan adalah Landasan bagi setiap Kemanusiaan Ya memang ideologi Dan filosofi itu Setuju Bagus banget gitu ya Nah tapi Kalau misalkan Punya kecendongan Seperti ini Dan terus menjadi korban Ya narsisis pun Akan Ketika dia jadi korban pun Dan ketemu seorang narsisis Akan cenderung apa Yakin narsisis tuh Bisa sembuh Pasti bisa berubah Pasti ini semua Akan mengalami Sebuah happy ending Gitu kan Nah ketika kita Memegang ideologi dan Filosofi itu yang Sangat kuat Ada beberapa orang Yang beberapa kejadian Lupa Ternyata udah Menjadi korban narsisis Berpuluh-puluh tahun Karena bergantung pada Harapan yang mungkin Tak punjung datang Gitu ya Jadi Kalau kita yang udah sampe di video ini Kalian yang udah sampe di video ini Ya inilah secara umum Tentang human magnet gitu ya Kalau misalkan kalian termasuk Salah satunya Atau bukan Semoga dalam sharing ini Tetap bisa bermanfaat Gitu ya Dan jangan sampai ya kita Menjadi korban gitu kan Supaya bisa menambah ilmu Supaya bisa lebih berhati-hati Dan Mengenal diri kita Apakah kita lebih rentan Atau enggak Gitu ya Aku apresiat teman-teman Siapapun yang udah sampe di video ini Semoga kalian Subscribe Like, comment, share Untuk siapapun yang membutuhkan Semoga video ini bermanfaat Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih